Jumpa dengan saya Dr. Binsar Martin Sinaga Di dalam acara edukasi seksual Kenapa seks itu begitu pentingnya untuk diajarkan atau untuk diinfokan Karena begitu banyak masalah yang ada di dalam rumah tangga Terutama bagi para pasangan suami istri yang sudah mendekati usia dan lewat usia pertengahan Ada banyak gangguan seksual pada pria dan wanita Sehingga karena ketidaktahuan banyak orang Maka informasi tentang seksual life atau kehidupan seksual sangat penting Memang di dalam budaya timur Banyak orang masih menganggap bahwa kehidupan seks itu begitu tabuh Tetapi dengan majunya zaman Begitu dengan semakin modernnya suatu negara Maka orang akan mulai semakin terbuka Dan menurut data yang ada Ternyata bagi si wanita 8 diantara 10 wanita yang sudah berumah tangga Tidak pernah mengalami orgasme Di usia 45 tahun ke atas seorang pria Data yang ada 100% akan mengalami gangguan ereksi Tapi faktanya yang datang untuk mengeluhkan problem ereksinya dan diobati hanya sekitar 10% Kemana yang 90% itu? Nah ini fakta yang mengejutkan di dalam dunia kedokteran yang khusus menangani bidang seksologi ini Sehingga pentingnya tentang yang namanya kesehatan seksual untuk kita bicarakan Belum lagi problem tentang yang namanya mikropenis pada anak Mikropenis dengan majunya teknologi, dengan majunya ekonomi Maka anak-anak semakin dikasih gizi yang bagus Tetapi seberapa besar orang tua tahu bahwa Anak-anak yang mengalami overweight, obesitas, atau kelebihan berat badan Ternyata juga mengalami yang namanya gangguan daripada testisnya Dalam hal kadar hormon testosteronnya Dan belum lagi hari ini Bagaimana tingkat stres, kebugaran tubuh Itu juga mempengaruhi yang namanya kebugaran seorang pria Sehingga muncul berbagai macam penyakit Seperti darah tinggi, kadar gula yang meningkat, kolesterol yang meningkat Yang kita sebut dengan sindrom metabolik Sebagai kesimpulan, pengetahuan tentang seksual Melalui acara talk show Yang akan saya pandu ini Merupakan acara yang sangat penting Yang akan memberikan segala macam informasi yang dibutuhkan Oleh para pasangan suami istri Terutama di negara kita di Indonesia Dan saya harap Semoga acara ini menjadi informasi yang sangat berharga Bagi bapak ibu Atau semua pasangan Semua rumah tangga Sehingga Keluhan yang ada Tidak didiamkan Tetapi Harus ditangani dengan Baik dan benar Dengan baik dan benar Artinya jangan membeli produk Atau jangan hanya membeli obat Jangan berobat tanpa Petunjuk yang benar Karena di luar sana banyak sekali Namanya mitos Banyak sekali namanya Propaganda Ataupun info-info yang menyesatkan Tentang kesehatan seksual Melalui talk show bersama saya Dr. Binsar Kita akan membahas satu persatu problem seksual pria dan wanita Sedari anak-anak yang kita namakan mikropenis Bahkan juga problem infertilitas Dan semoga acara ini menjadi manfaat bagi setiap rumah tangga yang ada Salam sehat Saya Dr. Binsar Martin Sinaga F.I.A.S Akan menolong Anda Memberikan informasi Tentang kesehatan seksual Melalui acara talk show Subscribe ya Tentang kesehatan seksual